Arief Hidayat, seorang warga dusun Sinar Gali RT38 RW8 Desa Sinar Tanjung Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, berhasil mengembangkan budidaya buah anggur dengan sistem greenhouse. Tak hanya itu, ia juga sukses mengembangkan pemibitan tanaman anggur yang banyak diminati oleh para pembudidaya buah anggur lokal maupun luar daerah. Diketahui budidaya anggur dengan sistem greenhouse tersebut sudah berjalan sejak tahun 2021 lalu atau sekitar 1 tahun lebih. Jumlah pohon yang ia tanam sebanyak 60 dengan luas kebun untuk pengembangan budidaya yaitu sekitar 20 patah. Adapun pembuatan greenhouse tersebut merupakan hasil dari penjualan bibit anggur yang telah dikembangkan sejak 3 tahun lalu. Saat ini buah anggur yang dikembangkan dalam greenhouse sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih dan telah 1 kali melewati masa panen. Dalam 1 tahun untuk masa panen buah anggur bisa dilakukan sebanyak 2 kali dengan syarat perawatannya berjalan maksimal. Pada saat panen perdana hasilnya cukup maksimal, buah yang didapat sekitar 1 kuintah lebih dan sekarang tinggal menunggu masa panen kedua. Sementara hasil panen perdana sebagian ia jual dengan harga kisaran 100 sampai 120 ribu per kilogram. Harga tersebut tergantung jenis buah anggurnya. Untuk kebun wisata edukasi anggur ini sudah berapa lama berjalan pak? Sudah setahun lebih, 13 bulanan pak. Sudah satu tahun lebih? Sudah berapa kali panen pak? Dua kali sama yang ini. Dua kali pembuatan, dua kali panen. Dua kali panen berapa pak untuk harganya sendiri pak? Untuk harganya itu sekitar 100 sampai 150 ribu per kilonya, petik di tempat. Petik di tempat ya pak ya. Untuk jenis anggurnya ada apa aja itu pak? Jenis anggurnya ada Tran, Dickson, Baikonur, Beauty Cresorca, Juppe, Aroh, yang merah, hitam, hijau. Terus untuk luasnya pak? Berapa pak untuk budidaya ini? Luas tanahnya ini 20 bata. Cuma sebagian dibikin bangunan untuk orang nongkrong, untuk tamu yang untuk kebunnya 14 bata. Ada rencana penambahan lagi pak? Ada banget, ada rencana. Kalau mudah-mudahan ada rejekinya. Ada kendala sih ini pak untuk budidaya? Kalau budidaya untuk kendala di ilmuma ya gak ada kendala. Paling ya kendalanya tetap nomor satu itu dibiaya. Ya dibiaya pak. Untuk selama ini pak budidaya sendiri ada ini pak, pembibitan atau seperti apa? Oh saya malah cenderung awalnya itu sebelum skala kebun itu ke skala pembibitan dulu. Ke skala pembibitan anggurnya, bibit anggur. Itu udah jual kemana aja pak untuk bibit sendiri pak? Alhamdulillah sebelum covid itu saya sampai ke Asia pak. Sampai sekitar Asia, Brunei, Thailand, ke India sampai alhamdulillah. Indonesia iya gitu. Rutin itu pak sampai sekarang? Enggak, setelah covid kan susah ya pengiriman saya stop. Ada sih pesanan-pesan nama, cuman saya cancel gak itu. Saya layanin yang lokalan Indonesia aja. Selain itu, warga yang membeli juga bisa langsung datang. Bahkan mereka bisa memetik buah anggur langsung dari kebun sembari menikmati wisata edukasi buah anggur. Rencananya Arief kedepannya ingin mengembangkan lagi budidaya buah anggur tersebut secara meluas. Akan tetapi masih terkendala modal untuk pembuatan media tanam atau greenhouse. Muhlisin harapan rakyat banjar.